Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka. Kau berkas bangkanku, kibatan bajingmu, di jamurin nasional kesebelas. Menjaga bersama kebutuhan bangsa, jumlah tigit pilihan turna ikan. Dengan rusi muda, pencerus cita bangsa, menjalin bersabda rahsia. Di dalam daunan, Tuhan yang mahar kesat, berlanaskan Bajasila. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Rambuka penggalam, selamukan karya, tumbuh bersama Indonesia jaya. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Kau berkas bangkanku, kibatan bajingmu, di jamurin nasional kesebelas. Menjaga bersama kebutuhan bangsa, jumlah tigit pilihan turna kita. Dengan rusi muda, pengerus cita bangsa, menjalin bersabda rahsia. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Pribadian tanggung, dan matang menyerang, meraih masa dengan penumpahkan. Kewarta yang sudah mengirimkan untuk ikuti seleksi petugas jambore nasional. Kewarta ini dibuka langsung oleh Ketua Kuartir Nasional, dengan didampingi oleh para wakar dan sekjen, dan tadi juga ditutup oleh Kak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Pada tanggal 9 Juni 2022, di Kuartir Kota Bogor melaksanakan pembukaan kegiatan Geladi Pimpinan Satuan, tingkat pendegak sejauh barat, yang dihadiri oleh andalan Kak Nunu, Kak Yanwar, dan Kak Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam kramuka Saya Carmilla Shari Dari Andalan Kuartir Ranting Bogor Tengah Kebetulan posisinya sekarang adalah Ketua Tim Seleksi Garuda di Ranting Bogor Tengah Kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 9 Kota Bogor Selama dua hari, hari ini dan hari Selasa nanti Hari Selasa nanti insya Allah akan dikunjungi oleh tim Kuartyap Untuk memonep semua kegiatan dari berkas dan beberapa bidang Yang akan diseleksi untuk kramuka Garuda nanti Peserta yang diikuti sekitar 61 orang itu sudah terseleksi Dari sekitar hampir 90-an terseleksi Sekarang ada 61 semoga Semoga saja harapan ke depannya Garuda Pramuka Bogor Tengah ini bisa lebih baik Tidak ecek-ecek juga Intinya kami menyeleksi juga Intinya akan mendapatkan hasil Pramuka Garuda yang berkualitas Intinya itu saja, terima kasih Selamat siang, saya Rama Tengah Orang tua dari calon Pramuka Garuda Untuk Rizky Aulia dan untuk siaga adalah Diri Aditya Nah, harapan kami sebagai orang tua disini adalah Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk anak-anak kita Mengaktualisasikan dirinya Untuk mereka bisa mandiri, bisa belajar bersama orang lain Dan tentunya dengan Pramuka Membuat mereka menjadi lebih siap untuk dimasak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, saya Nama Nung Srihartini Teti SPD Yaitu bagian Ancu Penegak dari Medan Bina Muda Kuarcap Kota Bogor Kali ini sedang ada kegiatan yaitu Tentang program pemilihan Pramuka Juara Tingkat Kota Bogor Tahun 2022 Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Olahraga Yaitu Dinas Dispora Bagus sekali untuk para pemuda di zaman teknologi saat ini Mereka terpilih yaitu jadi pramuka-pramuka yang Unggul di dalam berprestasi Baik bidang seni, baik bidang pengetahuan Kreativitas ataupun inovatif Sesuai dengan jargonnya Berprestasi, unggul, inovatif, tangguh, dan berkarakter Yes, yes, yes Untuk itu, marilah ke semua kepenegakan Untuk mengikuti lagi program pemilihan Pramuka Juara di Tingkat Kota Bogor Karena ini bisa diamalkan di pangkalan ataupun di sekolah-sekolah lainnya Selamat untuk Kota Bogor, hidup penegak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono SPD Sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi Garuda Tahun 2022 Puaran Bogor Barat Alhamdulillah hari ini Untuk penilaian keterampilan sudah dilaksanakan Semua golongan Beberapa materi sudah dilaksanakan Dan insya Allah akan dilanjutkan besok Untuk materi yang lainnya Mudah-mudahan hasil yang diharapkan Pramuka Garuda yang berkualitas bisa kami hasilkan Ada pun jumlah peserta untuk tiap golongan Baik siaga, penggalang, penegak Semua berjumlah 75 orang Terima kasih Bila itu api kuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kuartir Ranting Bogor Selatan Kegiatan Seleksi Pramuka Garuda Untuk tahun pelajaran 2001-2022 Nah, kebetulan bertempatnya adalah di lokasi Pangkalan SMP Harapan Tarun Pelaksanaan Pelaksanaan Leksir Cigaruda ini Itu dilaksanakan selama dua hari Itu adalah tanggal 20 sama tanggal 21 Alhamdulillah Tadi pagi Dibuka oleh KEH Sebagai Perwakilan dari Kakwaran Bidang bendahara Ada pun kegiatan pelaksanaan Selama dua hari ini Hari pertama sekarang itu adalah teknologi Yang kedua adalah disini Astakarya Dan yang ketiga adalah bakatan Nah, sedangkan kegiatan ini dilanjut Ya, besok hari itu tanggal 21 Ya, bulan Juli 22 Ya, itu adalah Ya, teknologi Wawancara Bahasa dan Keagamaan Nah, diantara Peserta yang Ikut pada Kegiatan hari ini Yaitu kurang lebih Sebanyak 68 orang Nah, nanti akan diaiti seleksi menjadi 30 orang Ya, mudah-mudahan Ya, kita tidak bisa Mengakomodir Dari semua peserta yang Mendaftar Tentu kuota yang sudah ditentukan oleh Ya, Kuarcap Kota Bogor Mudah-mudahan Dengan ada seleksi Pramuka Garuda Khususnya di Bunga Tertan ini Mendapatkan Bibit-bibit Potensi-potensi Sis putera-putri Ya, penggalang Siaga dan penggalang Yang terbaik Sehingga nanti Ya, sertifikat Atau hasilnya Bisa digunakan oleh peserta didik Untuk Ya, melanjutkan kejenjang berikutnya Dari penggalang Bisa ke SMP Ya, dengan Kemudian di SMP Atau Maaf siaga Ke SMP Kemudian dari penggalang Nanti ke SMA Ini bisa digunakan Untuk Ya, jalur prestasi Ya, yang setiap tahun Dilaksanakan oleh Baik itu adalah Kebijakan Kota Bogor Ya, SD SMP SMA Dan untuk Ya, SMP Masuk SMA Ya, SMA-SMK Terbijakan Daripada Dinas Provinsi Jawa Barat Ya, demikian Kami sampaikan Terima kasih Ya, Salam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Kamis 23 Juni 2022 Bertempat di pangkalan SDN Semeru 1 Kota Bogor Barat Telah dibuka kegiatan pelatihan radio amatir yang bertema Generasi Anti-Gaptek Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretariat Kuarcap Kota Bogor Kak Nurnawali Amin Pelatihan radio amatir ini akan berlangsung selama 3 hari Oke teman-teman TV belum buka Sampai disini acara Salam Pramuka ini Saya Zahra Marsha, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka